Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu lirupu semuanya Alhamdulillah di dalam kesempatan kali ini Kita dapat berjumpa kembali di channel Simo SDSM Dan di dalam kesempatan kali ini Saya akan mengejasahkan Cara untuk mengobati penyakit sihir Santet guna-guna Dan juga kita akan membahas Cara untuk mengembalikan sandet ke pelakunya Namun sebelum saya lanjut ke pembahasan videonya Alangkah baiknya seperti biasa Saudaraku semuanya yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini Agar nanti saudara tidak ketinggalan Ketika saya upload video yang terbaru Baiklah terima kasih Saya akan sedikit mengupas tentang Ilmu sihir ataupun sandet Biasanya ilmu sandet atau ilmu sihir Disitu dikerjakan waktu malam Maka sangatlah penting untuk mengetahui Tentang kinerja sandet sehingga kita bisa menangkalnya Biasanya seseorang ataupun pelakus sandet itu Menggunakan sosok jin Jin yang berkarakter jahat Atau disifati bersifat setan Seperti dalam surat anas Jadi disitu biasanya Si dukun menggunakan sosok jin Yang berkarakter jahat Atau berkarakter bersifat setan Untuk digunakannya Jadi sifat dari energi sandet Teluh guna-guna itu Biasanya identik dengan energi panas Energi panas emosi Yang dilontarkan oleh seorang dukun itu Ke targetnya Ada beberapa cara juga Seorang dukun itu Biasanya memakai media Bisa menggunakan kuku si target Yang akan disandet Ataupun menggunakan rambut Kalau tidak ada Biasanya juga menggunakan pakaiannya Itu adalah piranti-piranti Dukun melancarkan ilmunya Menggunakan sandet teluh guna-guna Dan biasanya Seseorang yang terkena ilmu sihir Sandet guna-guna Memiliki beberapa efek secara umum Yang sering saya temui Ketika saya mengobati Seseorang yang terkena sandet Sihir maupun guna-guna Umumnya dia mengalami Keluhan yang pertama Disitu sering bermimpi Ditakut-takuti oleh Makhluk halus Jadi seperti Dikejar-kejar Atau ditakut-takuti Lalu yang kedua Dia biasanya Kambuh di jam-jam tertentu Biasanya waktu maghrib Itu sering kambuhnya Biasanya juga Si Dukun memakai media Media paku Ataupun media silat Atau yang sejenisnya Untuk melontarkan keilmuannya Ini Kalau yang menggunakan media Semacam kayak paku Atau sihir itu Dia akan mengubah terlebih dahulu Benda fisik tadi Ke bentuk energi Tapi sebenarnya Bukanlah seperti ini Ini maksudnya Dari segi pandangan spiritual Namun sejatinya Dia tidaklah diubah Jadi dia hanya Dibawa oleh Jin Yang akan Dilontarkan ke target Jadi misal ada paku Dan dia diselemuti oleh Jin tadi Dan dibawa Dan dimasukkan ke target Jadi seperti itulah Sedikit kajian Tentang cara kerja Dukun Sehingga Kita bisa Menetralisir Ataupun mengubati Ketika saudara ku semuanya Berniat untuk Mengembalikan sihir Ke pelakunya Maka juga akan Saya ijazahkan Ke saudara ku semuanya Pertama-tama Ketika saudara Ingin Membersihkan Atau mengubati Seseorang Yang terkena Sandat Sihir Guna-guna Saudara bisa Menggunakan Air putih Satu gelas Bisa Yang kedua Saudara bisa Menggunakan Air hujan Kenapa kita Memakai air hujan Karena air hujan Sendiri Memang Sudah dijelaskan Oleh Nabi Muhammad Memiliki banyak Khasiat Untuk pengobatan Dan juga Saudara bisa Menggunakan Air kelapa Air kelapa Sendiri Sudah banyak Dikenal Oleh praktisi Spiritual Untuk Menetralisir Energi Energi Jahat Biasanya Air kelapa Itu Digunakan Untuk Membersihkan Satu Benda Pusakanya Jadi Juga Efektif Juga Untuk Membersihkan Sisa-sisa Energi Buhul-buhul Ataupun Energi Jahat Yang ada Di tubuh Si pasien Ketika Saudara Sudah Menyiapkan Di salah Satu Tiga Sarat Tadi Ataupun Tiga Bahan Tadi Saudara Bisa Pilih Salah Satu Kita Coba Pilih Satu Yang Simpel Saja Menggunakan Segelas Air Putih Si pasien Suruh Berbaring Di dekat Saudara Dan Saudara Boleh Duduk Silah Di Sampingnya Di bagian Kanannya Jadi Misal Disini Duduk Disini Pasien Terus Saudara Duduk Di sampingnya Sini Duduk Silah Setelah Itu Saudara Taruh Air Tadi Taruh Air Tadi Depan Saudara Dengan Saudara Membaca Baca Sekiranya Sekitar 30 Menit Cukup Lalu Saudara Bisa Hembuskan Nafas Melalui Mulut Ke Air Tadi Setelah Itu Saudara Bisa Langsung Meminumkan Si Pasien Biasanya Kasus Yang Saya Temui Ketika Menggunakan Teknik Pengobatan Ini Mengusir Jin Ataupun Membuang Energi Negatif Mengobati Seseorang Yang Ternasihir Sandat Teluh Guna-guna Ini Sangatlah Efektif Karena Sesuai Dengan Kandungan Dari Surat Anas Dijauhkan Dari Godaan Setan Dari Golongan Jin Dan Manusia Insya Allah Seperti Itulah Cara Untuk Mengebati Seseorang Yang Terkena Gangguan Sihir Teluh Dan Guna-guna Jika Memang Saudara Ingin Mengembalikan Sihir Itu Ke Pelakunya Saya Juga Ada Tata Caranya Namun Di Dalam Perjalanan Spiritual Saya Dalam Menangani Pasien Seseorang Yang Terkena Sihir Guna-guna Saya Tidak Pernah Mengembalikan Ke Pelakunya Saya Memiliki Pandangan Semacam Ini Ketika Dia Mengirim Satu Kejahatan Dan Saya Membalas Apa Bedanya Dengan Saya Itu Pandangan Saya Namun Disini Saudara Juga Bisa Memiliki Pandangan Seperti Ini Ketika Ada Angkara Murka Seseorang Yang Berbuat Jahat Dengan Sesuatu Media Menggunakan Media Kalau Kita Tidak Menghancurkan Media Itu Ataupun Tidak Memberi Sedikit Pelajaran Ke Orang Tersebut Maka Sama Halnya Kita Membiarkan Sesuatu Yang Batil Itu Dua Sisi Pandangan Namun Saudara Akan Saya Ijasakan Cara Untuk Mengembalikan Sihir Guna-guna Ke Pelakunya Pertama Saudara Sudah Mengetahui Bahwasannya Karakter Dari Sihir Guna-guna Itu Bersifat Panas Maka Saudara Saudara Gunakan Yang Lebih Panas Dari Itu Dan Saudara Bisa Temui Di Dalam Surat Allahab Jadi Itu Allahab Yang Bisa Saudara Gunakan Untuk Mengembalikan Sihir Sandat Ke Pelakunya Dengan Tata Cara Seperti Ini Ketika Memang Saudara Berniat Untuk Mengembalikan Sandat Ke Pelaku Maka Saudara Jangan Terlebih Dahulu Melakukan Pengobatan Ke Pasien Yang Terkena Sandat Itu Pertama Saudara Bisa Tanya Terlebih Dahulu Bagian Mana Yang Sering Sakit Ataupun Timbul Panas Ketika Saudara Sudah Mengetahui Misal Dia Di Tangan Sebelah Sini Maka Saudara Cukup Dekatkan Tangan Saudara Dan Saudara Membaca Surat Allahab Sebanyak Mungkin Tanpa Hitungan Sampai Nanti Saudara Merasakan Panas Sedikit Saja Ketika Sudah Sedikit Merasakan Panas Maka Genggam Ketika Saudara Sudah Menggenggam Itu Artinya Energi Jin Sudah Saudara Pegang Ataupun Dari Energi Si Orang Tersebut Sudah Saudara Pegang Maka Cara Kerja Ilmu Batin Ketika Ada Energi Dari Seseorang Yang Sudah Saudara Pegang Itu Maka Ini Menjadi Penghubung Saudara Bisa Mengembalikan Sandat Ke Pelakunya Tanpa Mengetahui Pelakunya Inilah Yang Menjadi Poin Dasar Dari Cara Kerja Ilmu Batin Jadi Seperti Itu Ketika Saudara Sudah Menggenggam Maka Lanjutkan Lagi Dengan Niat Mengembalikan Sihir Ke Pelakunya Tanpa Saudara Mengetahui Pelakunya Dengan Niat Bismillah Rahman Rahim Saya Kembalikan Sandat Guna Guna Ini Ke Pelakunya Lalu Saudara Membaca Surat Allahab Sebanyak Mungkin Sambil Diremas Tangan Kanan Maka Ini Ada Sebuah Hukuman Dari Pelaku Sanda Tersebut Dia Mengirim Panas Kita Kirim Lagi Yang Lebih Panas Contohnya Ini Adalah Dia Mengirim Sandat Maka Kita Balas Ataupun Kita Kembalikan Dengan Cara Seperti Itu Maka Si Dukun Akan Merasa Kesakitan Dan Panas Yang Luar Biasa Bahkan Bisa Melunturkan Ilmunya Kalau Saudara Memang Sangat Kuat Dari Segi Menggosok-gosokkan Tangan Saudara Jadi Seperti Itulah Cara Untuk Mengobati Seseorang Yang Terkena Gangguan Sihir Dan Juga Untuk Mengembalikan Jika Ada Sesuatu Yang Kurang Paham Dari Keiluman Ini Silahkan Tinggalkan Komentar Semoga Kita Terhindar Dari Gangguan Sihir Amin Barakallah Akhir Kata Dari Saya Bang Simo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh